Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nursafira Wijaya, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2020, Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan. Di sini saya akan membahas mengenai integrasi dan disintegrasi nasional. Yang pertama mengenai integrasi nasional. Dimulai dari pengertian integrasi yang berarti proses yang dinamis dan terstruktur. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. Integrasi adalah konsep yang diterapkan dalam banyak bidang. Mulai dari sosial, politik, budaya, hingga ekonomi. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan. Ada pun syarat integrasi nasional sendiri, yakni anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Lalu, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Selanjutnya, konsep integrasi. Konsep integrasi sendiri dibagi menjadi dua, yakni konsep integrasi nasional secara vertikal dan konsep integrasi nasional secara horizontal. Yang pertama, konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan, konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Ada pun faktor-faktor integrasi nasional terdiri atas faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya sendiri, yang pertama, konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, UU di 1945, Bendera Merah Putih, Pancasila, Bahasa Kesatuan, dan Lagu Kebangsaan. Yang kedua, timbulnya rasa cinta tanah air yang terwujud dalam perjuangan dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, semua elemen dalam masyarakat Indonesia ingin bersatu yang tertuang pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, adanya faktor-faktor sejarah sehingga menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang terakhir, adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor penghambatnya yang pertama, paham etnosentrisme yang masih ada di beberapa suku, sehingga meremehkan budaya lain dan hanya menonjolkan kebudayaannya saja. Yang kedua, wilayah negara Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan gugus pulau dan dikelilingi lautan yang luas. Yang ketiga, keanekaragaman bahasa daerah, budaya, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Dan yang terakhir, masih banyak konflik sara, yakni suku, agama, ras, dan antargolongan, serta demonstrasi dan gerakan-gerakan separatisme. Ada pun jenis integrasi nasional, yang pertama integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat, tujuannya untuk mewujudkan integrasi nasional di tengah keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Yang kedua adalah integrasi akulturasi. Integrasi ini adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Ketiga, integrasi normatif. Integrasi normatif terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat, sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Empat, integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antarindividu dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, integrasi ideologis. Integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif. Integrasi koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Selanjutnya mengenai disintegrasi nasional. Dimulai dari pengertian disintegrasi sendiri yang berarti keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Ada pun faktor-faktor disintegrasi sendiri yang pertama adalah konflik. Konflik ini menjadi faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan disintegrasi. Pengertian konflik ini sendiri merupakan suatu kondisi ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan yang ada. Yang kedua adalah peperangan. Faktor yang melatar belakangi disintegrasi ini ialah peperangan. Baik peperangan yang dilakukan antar suku, etnis, maupun juga dalam perbedaan budaya. Yang ketiga adalah pertikaian. Pertikaian ini seringkali menjadi landasan dasar suatu kelompok masyarakat berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Bentuk kesenjangan sosial ini menjadi salah satu alasan masyarakat berpecah belah. Hal tersebut lantaran, status sosial ini dibedakan dari masyarakat yang kaya serta yang miskin. Permasalahan penduduk di Indonesia seperti ini pada akhirnya menjadikan banyak sekali kepentingan yang lebih mengutamakan si kaya daripada yang si miskin. Dan yang terakhir mengenai dampak dari disintegrasi. Yang pertama, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua, rusaknya harta benda dan bahkan hilangi nyawa manusia. Yang ketiga, dapat berdampak terjadinya diskriminasi. Yang keempat, dapat meningkatkan angka kemiskinan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menciptakan situasi hidup yang tidak aman dan tidak tenteram. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai integrasi dan disintegrasi nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!